Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Let's grow together with me At this opportunity, we will discuss about What differences between some, some if, and some if Nah, apa sih ketiga fungsi yang aku sebutin tadi itu Lalu, kapan sih kita pake tiga fungsi itu Dan bagaimana sih cara kita menggunakan tiga fungsi itu Akan dibahas di video ini Tapi sebelum kita bahas lebih detail Jangan lupa buat like dan subscribe akun youtube aku ini Biar kalian gak ketinggalan konten-konten selanjutnya Di deskripsi video ini juga aku lampirin data dan latihan soal Yang bisa kalian gunakan secara gratis Oke, langsung aja kita eksekusi Let's go! Jadi yang pertama adalah sum Nah, sum ini berfungsi untuk menghitung jumlah nilai Dari sel yang kita pinginin Misalnya disini kita menghitung total income Jadi disini kita bisa pake sum Terus kita blok Sel yang kita butuhkan Lalu kita enter Nah, ini gampang banget Aku yakin kalian semua udah cukup familiar Sama function sum Terus yang kedua ini adalah sum if Nah, sum if ini digunakan Ketika kita ingin menjumlahkan Suatu nilai berdasarkan kriteria tertentu Misalnya disini kita mau menghitung total income Dari produk yang kita punya Yaitu ada produk A, B, C, D, E, F Nah, produk kita ada di kolom produk Disini Jadi disini kita bisa pake Sama dengan sum if Nah, disini sum if bakalan ngeminta kita Untuk memilih Ringsnya Nah, ringsnya ini adalah data yang berisikan kriteria yang mau kita hitung Nah, kita pilih Kita blok yang kolom produk Jangan lupa kita kunci Terus habis itu Titik koma kriteria Nah, kriterianya itu adalah kriteria yang kita butuhkan tadi Yang mau kita hitung Kita pilih produk A Terus kita titik koma Nah, sum if ini adalah total nilai yang mau kita hitung Kita blok semua Jangan lupa kita kunci Terus kita tutup kurung Enter Nah, untuk yang lainnya tinggal kita kontrol dia aja Terus yang ketiga adalah sum if Nah, ini sebenarnya sama kayak sum if Cuman bedanya Kalau sum if itu kriterianya itu banyak Sama kayak bahasa Inggris Kalau di bahasa Inggris itu kan Kalau ada S-nya itu kan jama Jadi disini sum if disini itu Punya kriteria yang lebih dari satu Disini kita mau tau nih Total income dari masing-masing produk Dan masing-masing store Disini ada salah penulisan store Jadi kita pakai sum if Nah, kalau sum if itu pertama Kita harus Blok dulu nih sum rings-nya Atau total income Yang mau kita jumlahkan Nilainya Kita blok semua Jangan lupa kita Kunci Terus kriteria yang pertama itu apa sih Kriteria pertama itu kan adalah Produk ya Jadi kita pilih dulu nih Kriteria rings-nya Ada di kolom produk Terus kita kunci Kriterianya tadi adalah produk Lanjut ke kriteria kedua Yaitu kita pilih kriteria rings-nya Ada di kolom store Kita pilih Terus kita kunci Kita pilih kriterianya Setur Terus setur kurung Kita enter Nah, untuk yang lainnya Tinggal kita kontrol dia aja Nah, gampang banget kan Kalau misalnya nih Ada yang mau ditanyakan Atau didiskusikan Bisa aja Tulis di kolom komentar Dan kalau teman-teman Ngerasa video ini Sangat berguna buat kalian Be sure to hit that big thumbs up button And if it is your first time Be sure to hit the subscribe button Thank you for watching my video Keep being awesome And see you in the next tutorial Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa